Kitab Ayub, Pasal 14 Hidup ini singkat, sesudah mati tidak ada pengharapan lagi. Betapa rapuhnya manusia, betapa singkat hidupnya, betapa banyak kesulitannya. Ia mekar seperti bunga lalu layu, seperti bayangan yang lewat, ia segera lenyap. Haruskah engkau bersikap keras terhadap manusia yang rapuh itu dan membawanya kehadapanmu untuk diadili? Bagaimana mungkin engkau menuntut kesucian dari orang yang lahir dalam keadaan najis? Karena engkau telah menetapkan batas hidup manusia, jumlah hari dan bulannya sudah di tanganmu. Tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Tidak dapatkah engkau memberikan kepadanya sedikit istirahat? Palingkanlah wajahmu yang penuh murka itu dari dia, agar ia dapat menikmati ketanteraman pada akhir hidupnya, seperti seorang upahan menikmati akhir hari kerjanya. Bagi pohon masih ada harapan, sebab bila ditebang akan bertunas lagi. Padanya akan tumbuh cabang-cabang baru yang segar. Walaupun akarnya telah tua di dalam tanah dan tunggulnya membusuk, pohon dapat bertunas dan berkembang lagi pada saat tersentuh air dan menjadi seperti tumbuhan yang baru. Tetapi, bila manusia mati dan dikubur, kemanakah rohnya akan pergi? Seperti air di dalam danau yang menguap, seperti sungai yang mengering pada musim kemarau. Demikianlah manusia yang terbaring untuk terakhir kalinya. Ia tidak akan bangkit kembali sampai langit ditiadakan. Ia tidak akan bangun lagi dan tidak akan dibangunkan dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dunia orang mati dan melupakan aku di situ sampai murkamu reda. Tetapi, tentukanlah hari untuk mengingat aku kembali, supaya aku beroleh kemurahanmu. Jika manusia mati, apakah ia akan hidup kembali? Pandangan itu memberikan pengharapan kepadaku dalam pergumulan hidup ini, sehingga aku menanti-nantikan hari pembaruanku. Engkau akan memanggil dan aku akan datang. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu dan akan memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatanku. Sesungguhnya, engkau menghitung setiap langkah hidupku yang sangat singkat ini dan memperhatikan setiap dosa yang kubuat. Engkau mengumpulkan semua kesalahanku dan membungkusnya rapat-rapat, lalu memberinya meterai untuk dijadikan bukti pada hari perhitungan itu. Gunung-gunung menjadi aus dan runtuh, lalu lenyap. Air mengikis batu menjadi pasir. Hujan lebat menghanyutkan tanah. Demikian juga lah engkau menghancurkan pengharapan manusia. Engkau selalu menentang dia. Akhirnya ia pun lenyap dari atas pentas kehidupan. Engkau menjadikannya tua dan berkerut-kerut, lalu menyuruhnya pergi. Apakah anak-anaknya akan dihormati? Ia tidak tahu. Apakah mereka gagal dan menghadapi musibah? Ia pun tidak tahu. Baginya hanya ada kesedihan dan kesakitan.